Terima kasih telah menonton Pada mudik lebaran, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar berencana menerapkan sistem satu arah di jalur Bukit Tinggi Padang. Jalan satu arah itu akan diberlakukan tiga hari menjelang dan setelah lebaran. Sabtu 8 April 2023 akan dilakukan uji coba one-way jalur Bukit Tinggi Si Cincin menempuh jarak sekitar 45 km. Uji coba itu melibatkan tiga polres yakni Polresta Bukit Tinggi, Polres Padang Panjang dan Polres Padang Pariaman. Pelaksanaan uji coba nanti kendaraan dari arah Bukit Tinggi menuju Padang akan diarahkan menuju jalur Malalak dan keluar di Si Cincin. Sedangkan kendaraan yang dari arah Padang menuju Bukit Tinggi diarahkan dari Si Cincin menuju Lembah Anai, Padang Panjang dan terus ke Bukit Tinggi. Sebelum uji coba dilaksanakan, kita terlebih dulu akan mensterilkan jalur tersebut. Kendaraan yang dari arah Bukit Tinggi menuju Padang, kita sisir dan kita arahkan menuju Jalan Malalak, kata kasat lantas Polresta Bukit Tinggi, AKP Ghanda Novi Diningrat kepada Haluan. Menurut Ghanda, pihaknya telah turun ke lapangan untuk memantau kondisi jalur di Jalan Bukit Tinggi Padang via Malalak. Dari hasil pantauan, ditemukan beberapa kendala yang perlu dibenahi di antaranya, di daerah Sikabu ditemukan jalan yang terban. Jalan itu lebar 8 meter sekarang tinggal 4 meter. Kemudian, di KM16 Malalak kita ditemukan titik longsoran. Pada saat itu kita lihat satu unit alat berat sedang bekerja membersihkan material longsoran tersebut, jelas ganda. Selanjutnya, ditemukan penyempitan jalan ke arah Malalak berupa jembatan yang lebarnya hanya 3,2 meter. Diperkirakan dengan lebar jembatan segitu, kemungkinan kendaraan besar seperti bus dan truk tidak akan lewat. Dikatakan ganda, hasil temuan itu akan dirapatkan dengan Forkopimda Kabupaten Agam dan Provinsi Sumbar untuk mencarikan solusi agar jalan tersebut dapat digunakan pada-pada saatnya. Terima kasih telah menonton!